Aku kini tahu, anji tabrakan diri selamatkan Tuna Netra. Anjing bernama Vigo ini jadi buah bibir publik Amerika Serikat. Dia sengaja menabrakan diri ke bus yang sedang melintas supaya sang tuan, yakni pria Tuna Netra bernama Audrey Stoney. Selamat! Seperti dilaporkan Emirates 247 Jumat 12.06, Audrey berjalan bersama anjingnya itu kemudian menyeberang jalanan kota Brewster. Nahas dari kejauhan, bus sekolah melaju dalam kecepatan sedang. Sopir mengaku tidak melihat pria 62 tahun itu menyeberang. Vigo, yang saat itu berjalan di sebelah kiri tuannya, segera berputar arah, lalu menabrakan diri ke bandepan bus. Pengorbanan Vigo membuat supir mengeram mendadak, sehingga Audrey terhantam dalam posisi yang tidak fatal. Audrey hanya mengalami patah tulang pinggul, pergelangan kaki, siku dan luka di kepala. Semuanya tidak ada yang serius. Adapun anjing itu patah tulang di beberapa tempat nyaris kehilangan nyawanya, anjing itu menerima sebagian besar benturan. Walau luka parah, Vigo berkeras tidak mau meninggalkan majikannya setelah kecelakaan, kata kepala polisi Brewster John Delgordo. Paul Swartz yang mengelola pom bensin dekat TKP, mengatakan segera berlari untuk membantu pria tua itu setelah insiden. Dia terharu melihat hubungan emosional yang terbangun antara Vigo dan Audrey. Vigo tidak mau pergi, sama sekali tidak bersuara untuk memperlihatkan rasa sakit dari lukanya. Pemiliknya juga terus meneriakan nama anjingnya, kata Paul. Vigo kini dirawat di RS Hewan Kota Brewster. Dokter meyakini anjing itu bisa pulih cepat. Terima kasih telah menonton!